Terima kasih telah menonton 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 Saya nunggu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya nunggu Terima kasih telah menonton 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 dengan dua temen saya, tolong dong temenin tapi aku takut kita beriga jalan tapi saya paling depan nah baru beberapa langkah keluar dari situ langsung kayak begini saya gak tau mungkin orang beda-beda, tetapi yang saya rasakan adalah hawanya dingin dan lembab jadi kayak campuran antara dingin dan panas yang bikin kita tuh tersah jadi kayak tekanannya tuh gak enak banget perasaan udah gak enak nih dan saya udah takut ya beneran udah takut gak enak kayak gitu, tidak ada suara apapun tidak ada bunyi apapun, tetapi emang itu gelap dan lampu di toilet itu memang kalau udah sore gini udah gak ada orang dimatikan ya kan, ya mungkin pagi matan lah atau apa, tapi kenapa waktu itu kok gak enak gitu loh suasananya, biasanya kan kalau hari biasa atau enggak, saya dateng dengan nyalain lampu beres tapi hari itu entah kenapa bikin apa ya, bulu-bulu berdiri lah dateng lah saya lewat situ dengan dua temen saya ini terus saya lihat tapi temen saya tuh udah ketakutan gak jadi, balik ke jurusan saya memberanikan diri untuk terus melangkah dan beneran apa yang saya lihat saya masih inget sih saya masih inget banget wujudnya ya, saya masih inget banget wujudnya, jadi mungkin bisa temen-temen gambarkan deh nanti di pikirannya kayak gini ada nenek-nenek memang dan dia pakai kebaya jari gitu ya yang garis-garis gitu terus pakai sewek tapi gak kelihatan kakinya jadi kayak nutup sampe kakinya terus rambutnya sampe si peninding nih ini beneran saya lihat ya jadi rambutnya awet-awetan menutupin mukanya dan dia berjalan jadi kayak berhadapan mungkin dari sini dengan saya mungkin hanya 3 meter gitu dia berjalan saya mengelakannya saya masuk ke sebuah ruangan yang itu ditempatin kayak UB atau apa biasanya kayak gitu dia masuk disitu dan itu sangat terlihat tidak ada suara tidak ada apa ya tidak ada kadang-kadang kalau kita manusia gerak nah pasti kan akan ada angin angin atau bunyi langkah bunyi langkah enggak jadi dia statis jalan gitu terus saya nembus tembok masuk ke ruangan dan dibunuh dia hilang itu nenek-nenek dan itu bener-bener saya lihat sendiri dan akhirnya saya bisa membuktikan kalau dua temen saya ini gak bohong gitu loh tapi kan biasanya kalau di film-film horror yang digambarkan kalau melihat penampakan itu berinteraksi juga pak kayak beba ditakutin di jumpscare atau gimana nah kalau panggap bapak sendiri itu tidak ada kayak gitu kejadian itu kalau yang saya rasakan saya pastikan dan ya juga dari yang saya dapatkan itu mereka itu interaksinya gak seperti yang digambarkan di film beda banget vibes-nya beda banget dan nuansanya juga beda banget akhirnya saya sadar kenapa sih kalau misalkan kita ada orang yang melihat langsung gitu beneran bisa pingsan bisa trauma bisa apa karena emang ini bener-bener yang wah kayak gitu banget sih yang gak bisa digambarkan dengan logika manusia juga ya karena di imajinasi yang ibaratkan orang awam yang gak pernah berkontak langsung gitu cuma mendapatkan bayangan dari film yang di film itu kan kayaknya mereka berinteraksi lewat menakut-nakut di jumpscare dan sebagainya tapi beneran malah di pengamkapan Pak Arief tuh tidak digambarkan gitu ya terus lainnya di lantai tiga gedung kalau yang ini katanya katanya itu sudah banyak yang sudah banyak melihat sudah banyak yang bahkan pernah ketemu tapi kalau saya cuman melihat sekilas sama kejadiannya kelas malam juga di gedung lantai 4 lantai 4 gedung A sampai gedung B itu katanya banyak yang lift itu sering berhenti sendiri gak ada yang mencet gak ada apa itu selalu berhenti di lantai 4 katanya sih ada anak kecil yang suka bermain lari-larian dari gedung B ke gedung A di lantai 4 katanya tapi ini banyak juga kolega saya yang bahkan pernah melihat sosoknya langsung yang saya ceritakan juga pengalaman saya sekali lagi jadi biasanya kerjanya sama kelas malam juga jadi biasanya kalau saya habis ngajar kelas malam itu biasanya jam setengah sembilan saya selalu turun itu berbarengan dengan mahasiswa turun dengan mahasiswa tapi entah kenapa hari itu saya juga heran jadi setelah selesai kelas saya itu gak langsung beres-beres oke saya tutup kelas saya beres-beres mahasiswa keluar saya ikut keluar entah kenapa hari itu saya pengen duduk dulu di ruang di kelas itu itu saya di lantai 5 saya enggak ini juga ini kalau di film ini kalau di filmin orang penonton bahasa kamu ini pasti bego banget tapi ketahulah teman-teman entah kenapa kalau kita kayak mau ini bahasa saya ayah auror juga kalau hari itu kita ditakdirkan mau ketemu dengan sosok-sosok kita akan melakukan suatu kegiatan yang menurut orang itu bego banget gitu aneh aneh kamu ngapain gitu udah tau tempat angker didatangin jadi sebenarnya yang digambarkan di film itu relate dengan hidup kita nah hari itu saya tiba-tiba kayak pengen anda duduk dulu mungkin karena capek atau apa nah ada beberapa manusia setelah mereka semua selesai keluar jadi lantai itu bener-bener sepi tinggal saya doang yang mungkin ada lah satu orang yang menjaga kelas yang terliling pak selesai saya matikan oh iya pak saya turun udah saya beres-beres pencet lift dong pencet kita kan lantai lima turun sedih biasa saya baru nyadar ketika saya sudah sendirian di lift aneh nih aneh nih kok something wrong kayak ah vibesnya beda yaudah deh saya ah jangan lantai lima lagi berarti kan saya harus melewati lantai itu saya baca-baca apa yang saya bisa baca kayak gitu beneran dong berhenti di lantai 4 ting gitu astagfirullah saya cuman gitu doang pasrah berharap ada perkuliahan yang memang baru kelar di lantai 4 ceritanya masih positif masih positif thinking masih positif ketuka dong gelap bisa dah gelap terus semua lampu udah mati berarti kan bisa dipastikan mulai dari tadi sore sampai malam ini tidak ada aktivitas disitu ya nah ting entah kenapa pada waktu itu pandangan saya saya ngelihat itu kayak seolah-olah kayak pandangan saya itu ditarik ke satu sudut di tangga tangga yang biasa untuk naik ke luar di atas disitu ah berhenti jadi beneran itu ada sekilas karena juga gelap juga itu ada kayak anak kecil ada anak kecil yang dia berdiri dan dia berjalan bukan berjalan ya mungkin lebih karena berlari lari balik lagi dan durasi mulai dari membuka pintu sampai menutup mungkin hanya beberapa detik tapi saya bisa pastikan bahwa saya melihat sosok itu dia lari lari dan tiba-tiba kayak mau berhenti tepat di depan lift terus tiba-tiba pintu lift mutup saya masih ingat itu bener-bener anak kecil cuman wujudnya seperti apa saya agak-agak lupa tapi yang pasti dia tidak seperti anak pada umumnya jadi dia tidak seperti anak kecil pada umumnya berarti tidak menunjukkan gambar senyum anak-anak gitu mungkin kan saya itu udah takutan banget jadi saya gak mau ngeliat saya cuman di sudut mata saya kalau kita munduk ini nih ya masih bisa ngeliat ya ekor mata kita masih bisa ngeliat nah gitu tapi enggak enggak tergambarkan penuh enggak tetapi yang pasti ada jadi kalau banyak yang bilang seperti itu ya kalau misalkan ada yang bilang ah bohong tapi ya itu yang saya alam gitu itu yang saya alam nah ada lagi tapi tahu koltergis ya koltergis itu kita gak bisa ngeliat wujudnya tapi benda-benda disini kita jatuh-jatuh sendiri gerak jatuh itu dimana nah sama ini juga di gedung B enggak di di ruang komunikasi waktu itu di ruang komunikasi nah dan kejadiannya di meja saya lagi di meja saya jadi di ruang komunikasi itu ada kan meja dosen gitu ya waktu itu meja dosen itu kan ada nama ya nama yang kayak di apa sih kayak plastik segitiga gitu terus diselipin nama kayak gitu kayak di meja saya kayak gini nah waktu itu semua meja dikasih nama terus mungkin karena sering jatuh sering apa ketiup angin jatuh di lakban oke di lakban itu double double tip semuanya pokoknya nah saya masih ingat banget yang punya saya itu saya dobelin jadi setelah di silotip bening itu saya dobelin jadi biar kuat gitu aja sih karena kan namanya juga mahasiswa kalau lagi di bingungan skripsi tangan kan enggak bisa tenang ya usil kayak mau tekin apa jadi belum saya saya masih ingat banget itu sore kebetulan hari itu saya tidak ada kelas malam tapi ya ada kerjaan gitu deh saya ada kerjaan gitu sehingga saya memutuskan untuk pulang agak dan alhamdulillah banyak orang sih yang enggak banyak mungkin tiga atau empat orang dosen yang waktu itu sedang ada di ruang dosen dan salah satu dosen itu saya lagi duduk di meja saya lagi duduk terus ada salah satu rakan saya manggil bro yuk kita makanan udah nyampe di belakang oke gitu saya beranjak kan dari meja saya saya jalan tiba-tiba nama saya jatuh apa nama saya itu jatuh padahal udah di jatuh lakbang gitu saya enggak kepikiran itu sudah saya lakbang sih aduh jatuh ya masalah lagi saya balik ke meja saya dan saya sadar ini udah dilakbang kuat banget iya kan udah dilakbang kuat banget udah saya dunggelin dan itu kelihatan banget bekas di lakbang lakbang dan kayak ada yang lepas gitu saya cuma ngeliatin aja gitu ya sudah mungkin ada pengen kenalan saya taruh lagi saya lakbang saya tinggal jatuh lagi jatuh lagi jadi jatuh lagi ya sudah akhirnya saya ngomong ngomong sih di ruangan itu saya ngomong cuma enggak keras kayak ngomong dengan orang yang berhati dekat saya please dong jangan ganggu saya enggak ngomong tapi kamu juga jangan ganggu saya boleh kalau pengen baca ngomong baca kan boleh tapi jangan ganggu kita udah saya disini hanya kerja ya kan terus kalau misalkan kamu ya dengan dunia kamu sendiri yaudah lah kita tiba-tiba sempurna intinya sakar lagi antem gitu gitu dan yang keempat masih di ruangan yang sama saya masih ingat itu bahkan dua orang saya dengan salah satu kolega saya tadi kan sudah ya mawar melati ya sekarang mungkin anggre nah waktu itu malah agak banyak jadi kami berdelapan 6 orang itu sedang di depan maksudnya kan ruang dosen komunikasi kayak letar u gini kan ya ini pintu masuk nah disini ada sofa 6 orang itu lagi berkumpul disini di sofa itu nah saya dengan bu anggre ini lagi berada di mejanya bu anggre mejanya bu anggre itu agak kebelakang nah kita lagi ngobrol berdua yaudahlah ya jam-jam segini juga hampir semua kejadian yang saya alamin itu maghrib menjadi nah terus saya lagi ngobrol dengan bu anggre rencana penelitian lama menuju nah terus tiba-tiba di ruang admin jurusan ruang admin jurusan kan ada paling belakang itu kayak ada bunyi ketokan gini gitu saya pikir siapa sih sore-sore kayak gini bertamu saya pikir ada karyawan yang pengen masuk ke situ mungkin saya jemin aja 3 kali gitu saya tanya saya kalau manggil bu anggre mbak gitu ya mbak siapa-siapa kita penasaran khawatirnya ya kan banyak berkas banyak apa dulu ya itu ada tikus kek atau apa gitu atau mungkin ada tikus yang lagi mainin apa kayak gitu tapi kok bernada kayak gitu yaudah saya beranikan diri nah ini ini kalau orang nonton film pasti ini bego banget ini ini kan aneh udah tau itu sesuatu yang gak lajin kita panggung datangin gitu saya datangin dan saya lihat begitu saya jalan mendekati ruangan itu bunyi lagi 3 kali ketokan gitu saya udah enak saya udah enak nih vibesnya udah kayak gitu beneran saya sampai situ tidak ada siapapun tidak ada apapun lampu nyala lampu nyala lampu nyala lampu nyala lampu nyala bener-bener terang saya masih ingat tetapi salah satu kursi yang dipenpatin oleh salah satu kursi tiba-tiba begitu saya deketin dia berputar sendiri oh kursi puter dia ya kursi puter tapi itu berputar jendela tertutup otomatis tidak ada angin tidak ada orang juga tidak ada hewan apapun lah yang bisa menggerakkan kursi itu seret gitu muter terus saya cuman astagfirullah udah saya balik saya ngomong ke bu angre ini tadi ya bu angre ini mbak yuk kita segera pergi dari ruangan ini loh ada apa kita ceritain kursi puter sendiri oh my god ayo kita keluar terus keluar dari ruang Rosena yang berenem ini mereka lagi tetap ketawa terus kemudian melihat kita panik saya bilang ayo ayo keluar dari sini keluar dari sini loh ada apa gitu saya ceritain sepintas kursi muter itu tragedi kursi muter itu tadi langsung mereka panik langsung keluar masuk kelas masing-masing jadi emang ya itu ada sih nah ada lagi ada lagi apa nih apa nih mungkin ini klimaks ya klimaksnya ya puncaknya ya puncak nih di ruangan ini ada di tempat kita syuting sekarang di tempat kita syuting sekarang ini pengalaman saya sih dulu ini kan namanya ruang PSIK PSIK tuh humas-humas PSIK kebetulan saya dapat amanah jadi humasnya PSIK itu sejak 2020 tapi 2020 akhir awal 2021 lah kita baru pindah ke ruangan ini kan dulu tempatnya ini dan ada sih beberapa sama kefipsnya ada ruangan yang segede ini pasti ada lah walaupun mungkin dia bukan penghuni sini tapi datang dari luar saya sering melihat kalau pas lagi sendirian nunggu kelas malam kayak gitu kayak sekarang ini ya atau mungkin agak siang kadang-kadang ya ada lah kayak poltergis-poltergis gitu ada satu sih yang sering saya lihat dan tiba-tiba kayak nampakin diri depan saya itu tuh wujudnya tuh kadang perempuan ya lewat gitu depan seret gitu pelang-pelang gitu ya alhamdulillah sampai sejauh ini sih gak gak ngeganggu yang sampai gimana gitu enggak tapi memang bisa dipastikan bahwa ya gedung apapun itu pasti ada pasti ada nah ya apapun lah ya dari yang saya ceritakan hari ini buat sahabat-sahabat jingga semuanya mohon untuk tidak kemudian disalahartikan atau dijadikan hal-hal yang negatif enggak saya ngomong keunikan keunikan jadi kampus kita itu saya yakin di gedung apapun pasti ada dan pasti banyak lah ya berseliweran cerita-cerita dan yang saya ceritakan hari ini pun juga bukan bermasuk untuk kemudian membuat visip menjadi horror enggak enggak gitu tapi kan saya cerita apa yang saya alamin dan saya yakin semua orang pasti juga pernah ngalamin di tempat kerja di tempat apa juga pernah ngalamin jadi ya udahlah mereka memang berdampingan dengan kita selama kita enggak mengganggu mereka juga enggak akan mengganggu kayak gitu aja saling menghormati saling menghormati ya saling menghormati sebisa mungkin namanya juga kampus ya kita jaga perilaku jaga perkataan karena mereka pun juga ikut mengamati juga mengamati ya samalah kayak kita kalau misalkan wilayah kita diganggu kan kita pasti marah sama mereka kan juga jadi ya udahlah ini adalah tempat belajar berekspresi silakan ya tetapi jangan kemudian sampai meninggalkan nilai norma aturan kayak gitu enggak usah takut enggak apa-apa ya tenang aja ini kampus kita rumah kedua kita kayak gitu ya saya yakin ya teman-teman yang perempuan pembalut kalau ada darah height tolong sebisa mungkin sebelum dibuang dibersihkan dulu ya karena itu saya pernah lihat di salah satu toilet di gedung ini ada tiga makhluk kecil segini lagi ngerhubungin tempat sampah itu ngapain gitu saya lihat saya sudah tahu ah ini pasti golongannya mereka nih gitu saya keipukan saya deketin ada mereka tuh lagi ngejilatin pembalut ya ada kan bagi mereka tuh manis yang lagi di ruangan ini tiba-tiba menegetin kamu terus saya cek makanya kalau sedang tidak ada apa-apa dia gak mengerit pengen saat ini tanya kamu lagi datang bulan ya iya pantesan dia berdiri dekat dia oh ha 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 cuma kasih Pak Arief nih buat diskusi cerita-cerita horror-horornya di Vizip nih oke cuma apa yang bisa disimpulkan apa ya apa yang di Pak Arief sampaikan itu semua menurutku tidak menakutkan tapi justru menjadi cerita tersendiri bahwa oh Vizip tuh punya hidden gem story gitu jadi ada story-story yang mungkin kadang kita ngerasa kita langsung lihat Vizip ini kan termasuk gedungnya Udah tua nih udah lama gitu Ada kisah-kisah gak sih kadang orang-orang kepo Yang emang suka horror gitu ya Tapi dengan cerita Pak Arief tuh kita jangan liat Oh nernyata visi tuh ada nih Gedung baru pun juga kadang juga ada Gedung cainnya sendiri Ya mungkin ini aja sih Pak Yang mau didiskusikan Terima kasih Pak Arief ya buat waktunya Buat teman-teman para sahabat jingga gitu ya Yang ingin Konten-konten ini terus ada Semoga teman-teman bisa Menyukai ini ya Nah terus abis itu Untuk para sahabat jingga bener yang tadi Pak Arief bilang Apapun yang kita lakukan sebagai mahasiswa divisif Harus saling respect juga lah Apapun pengalaman-pengalaman yang kalian rasakan Disini ya kita Saling menghargai aja lah Satu sama lain Begitu oke Makasih ya Pak Ya thank you